Yuk langsung aja kita bikin sama-sama Pertama-tama siapin semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video Nah cara bikinnya mudah ya teman-teman Pertama-tama siapin 40 ml minyak goreng hangat Pindahin ke dalam mangkuk bersih Kemudian tambahkan 65 gram tepung terigu rendah protein Boleh diayak dulu atau boleh langsung aja dicampurin Aduk kedua bahan ini sampai kecampur rata Kalau udah kecampur rata sekarang tambahkan santan kelapa Boleh pakai susu, tambahin juga garam Semua takaran bahan-bahannya udah aku tulis di awal video ya teman-teman Ini diaduk sampai kecampur rata Kemudian tambahkan 4 butir kuning telur ukuran sedang Aduk lagi sampai kecampur rata Nah ini udah kecampur rata Sekarang aku tambahin pasta pandan Harusnya tadi di awal ya Cuman ini kelewat Aduk lagi sampai kecampur rata Udah selesai disisikan dulu Nah sekarang masukin 4 butir putih telur ukuran sedang dalam mangkok mixer Dan juga air perasan jeruk nipis Ini aku pakai sebanyak 1 sendok teh Selanjutnya bahan ini tinggal dikocok aja Sampai berbuih dengan kecepatan sedang Nah putih telurnya udah berbuih Sekarang masukin gula pasir secara bertahap sebanyak 3 kali Kalau gulanya udah masuk semua Ini tinggal dikocok aja Sampai teksturnya menjadi soft pick Nah ini cukup Sekarang matikan aja mixernya Kemudian angkat adonan Nah sekarang ambil sedikit adonan putih telur Campurin dengan adonan yang pertama tadi Aduk sampai kecampur rata Dengan teknik membalik Seperti ini Lakukan pelan-pelan aja Sampai kecampur rata Kalau udah kecampur rata Sekarang masukin ke adonan putih telur yang tadi Kemudian aduk kembali Dengan teknik membalik Sampai semua bahan kecampur rata Ini adonannya udah kecampur rata Sekarang mau aku pindahin ke dalam loyang Untuk loyang yang aku pakai ukurannya 16x16x7 Ratakan bagian atas adonan ya guys Nah sekarang tambahkan air panas ke dalam loyang Disini aku pakai rak juga Karena loyang yang aku pakai sambungan Takutnya rembes Nah ini tinggal dipanggang aja sampai matang Disini aku pakai suhu 150 derajat Selama 60 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Apinya atas bawah Nah beberapa menit kemudian Cake-nya udah mateng Ini bisa langsung dikeluarin dari loyang Langsung aja dikeluarin dari loyang Selagi masih panas ya guys Dan ini dia hasilnya Selain aromanya yang wangi banget Teksturnya juga lembut Warnanya juga cakep Sebenernya dimakan gini aja Juga udah enak banget ya guys Tapi anakku request Ini dikasih topping Jadi ini aku kasih topping whipped cream Secukupnya aja Ratakan cream Kemudian tambahkan keju parut Oh iya selain untuk cemilan sendiri di rumah Menu ini juga cocok banget Kalau dijadikan ide jualan isian snack box Karena rasanya yang enak banget Insya Allah semua orang suka dengan resep ini Nggak nyangka banget Ternyata hasilnya ini sama Seperti yang dijual di bakery-bakery terkenal gitu guys Ini mau langsung aku cobain ya Seperti apa rasanya Bismillah Bisa dilihat ya temen-temen Ini teksturnya lembut banget Apalagi rasanya Enak banget Ini sih resep yang wajib banget temen-temen cobain Nah Teman-teman siapin singkong yang udah dikupas Ini aku pakai sebanyak setengah kilogram Kalau temen-temen mau bikin banyak Tinggal buat kelipatan aja untuk bahannya Nah singkong yang udah dikupas dan cuci bersih Terus dipotong-potong Dikukus dulu sampai matang Usahakan pilih singkong yang masih bagus Kalau mau bikin resep ini ya guys Ini udah dikupas selama 20 menit Singkongnya udah empuk banget Angkat dan pindahin ke wadah lain Buat temen-temen yang baru gabung di channel ini Jangan lupa follow like, komen, dan share-nya ya Dan makasih banyak buat temen-temen yang udah follow like, komen, dan share-nya Nah untuk bahan campurannya Aku udah siapin gula pasir, margarin, dan setengah sendok teh garam Ketiga bahan ini tinggal dicampurin aja Ke singkong yang udah dikupas sampai empuk Semua takarannya tadi udah aku tulis di video ya temen-temen Kalau semua bahan udah masuk Sekarang tinggal dibejek-bejek aja Pake spatula kayu Atau boleh juga pake alat lain Biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan Sebenernya ini kali pertama bikin olahan singkong yang seperti ini ya temen-temen Tapi ternyata ini aromanya enak banget Padahal ini belum jadi loh Ini tinggal dibejek-bejek aja Kurang lebih sampai setengah halus ya Gak perlu sampai halus banget Nah kurang lebih sampai teksturnya seperti ini aja cukup Kira-kira seperti ini ya Ini aku mau cobain karena aromanya menggeda banget Dan ternyata ini tuh emang enak banget guys Nah sekarang masukin semua bahan ini ke dalam gelas chopper Kalau temen-temen gak ada chopper bisa ditumbuk manual aja Kayak zaman dulu orang bikin getuk ya Nah semuanya udah dimasukin ke dalam gelas chopper Selanjutnya tinggal dicop aja sampai lembut Setelah dicop hasilnya seperti ini ya temen-temen Selanjutnya biar lebih mudah pindahin aja ke atas alas kerja seperti ini Karena mau dikasih isian Adonan getuk ini kita bagi-bagi menjadi bagian kecil-kecil Kurang lebih sebesar bola pingpong Ini tuh adonan getuknya lembut banget loh temen-temen Karena tadi dipakain margarin Nah ini tinggal dibentuk aja bulat-bulat Sebesar bola pingpong Kurang lebih segini Lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai Sebenernya ini dimakan gini aja udah enak loh temen-temen Tapi biar lebih enak Disini akan aku kasih isian Dari setengah kilogram singkong aja ini hasilnya banyak loh temen-temen Apalagi kalau satu kebon dibikin kayak gini semua ya Bisa-bisa hasilnya bisa untuk beli motor baru nih Nah untuk isiannya disini aku pakai coklat batang sebanyak 60 gram Coklatnya udah dipotong-potong Selanjutnya tinggal diisikan aja ke adonan getuk yang tadi Adonan getuknya dikasih lubang kayak gini Pakai jari terus tinggal masukin aja coklat batang yang tadi Untuk isiannya bisa diganti yang lain Sesuai selera temen-temen aja Kemudian bulatkan kembali yang udah dikasih isian Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu aja Terus isi semua adonan getuk yang masih tersisa dan belum dikasih isian Lubangi dulu adonan getuknya Pakai jari terus tambahkan coklat batang Atau boleh diganti pakai keju kemudian buletin lagi Sampai rapet biar nanti nggak bocor saat digoreng Nah hasilnya seperti ini Hasilnya lumayan banyak ya Yang udah dibulet-buletin dan kasih isian seperti ini Langsung aja dibaluri pakai tepung roti Nggak perlu pakai pelapis basah Dia udah nempel banget ya Bisa dilihat ya temen-temen Tepung panirnya nempel sempurna Walaupun tanpa beluran basah Jadi ide jualan kali ini tuh bener-bener ekonomis Karena nggak perlu bahan yang terlalu banyak Kalau udah selesai semuanya dilapisi Tepung panir atau tepung roti Ini bisa dikemas pakai tin wall seperti ini Tutup rapat dan simpen di chiller atau freezer Untuk digoreng kapanpun kalau kita mau Jadi kalau untuk jualan ini minim banget rugi ya temen-temen Karena bisa di frozen Ini sih ide jualan yang wajib banget temen-temen cobain Karena modelnya sedikit tapi untungnya bisa banyak Apalagi kalau rasanya seenak ini Nah ini yang sisa nggak masuk ke tin wall Aku goreng dulu sampai mateng atau sampai berubah warna Jadi coklat kemasan Pastikan untuk ngegorengnya itu di minyak yang benar-benar udah panas Digoreng sampai pelapisnya kering aja Nggak perlu terlalu lama Yang penting pelapisnya udah mateng aja Langsung bisa diangkat Nah ini yang udah mateng temen-temen Enaknya ini dikasih nama apa ya Gimana kalau dikasih nama bola-bola singkong coklat Karena dalamnya itu ada isian coklat Seperti ini hasilnya yang udah mateng Warnanya menarik banget Yuk langsung aja kita cobain Ini tuh bagian luarnya crispy banget Temen-temen bisa denger suaranya Untuk hasil satu resep di video ini Jadi 30 pieces dengan ukuran segini Dan ternyata dalemnya itu kopong Kayak bola-bola ubi gitu guys Dan ini tuh rasanya enak banget Rasanya enak banget Apalagi kalau udah dicocol Saus answer kayak gini be Nggak akan berhenti makan Kalau belum abis Back to my pound temen-temen Aku mau izin share cara bikinnya ya Biar bumbunya meresap Pertama-tama kita bikin isiannya dulu Iris tipis-tipis beberapa halai daun bawang dan seledri Yang udah dicuci bersih Untuk daun bawangnya juga bisa banget Kalau misalnya mau diganti Pake daun kucai guys Cuman karena nggak ada Disini aku pake daun bawang Daun bawang dan seledrinya Udah selesai dipotong-potong Ini disisihin dulu aja Pindahin ke mangkok bersih Kemudian siapin bahan lainnya Disini aku pake Dua buah wortel ukuran kecil Yang udah dicuci bersih Selanjutnya tinggal diparut aja Semuanya sampe selesai Selain pake wortel Disini aku juga pake Satu buah labu siam ukuran kecil Ini sama diparut Biar si sayuran ini nanti teksturnya Lebih lentur Tambahkan satu sendok makan garam Aduk sampe kecampur rata Kalo udah cuekin selama beberapa menit Sampai mengeluarkan air Nah biar isiannya makin mantul Disini aku juga pake 50 gram udang kupas Yang udah dicuci bersih Udangnya aku cincang kasar aja Untuk pemakaian udang ini Bisa di skip Kalo misalnya temen-temen Nggak punya udang Nah ini udah Sekarang sisihin dulu aja Kemudian siapin bahan yang lainnya Pecahkan 3 putir telur ayam Ukuran sedang Kedalam makok bersih Tambahkan sedikit garam Kocok lepas telur Sampai kecampur rata Buang minyak sedikit Kedalam pen Kemudian orak-arik telur Sebentar aja Jangan terlalu lama Pastikan minyaknya udah panas ya temen-temen Dan ini diorak-arik Sebentar aja Jangan terlalu lama Kalau udah seperti ini cukup Angkat telur Kemudian sisihkan dulu Nah sekarang balik lagi Ke sayur parut yang tadi Setelah didieminin beberapa menit Ini udah lentur banget Airnya juga udah banyak yang keluar Selanjutnya tinggal dibilas bersih aja Kemudian diperas Sampai airnya bener-bener tuntas Dan kering Nah kalau udah ini disisiin dulu Bisa dilihat ya temen-temen Ini airnya banyak banget Sekarang masukin telur orak-arik yang tadi Kedalam mangkok Disusul sayur parut yang tadi Irisan daun bawang Udang cincang Dan 1 sendok makan tepung tapioca Selanjutnya ada 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan minyak wijen Biar makin wangi Nah biar makin gurih Tambahin juga 1 sendok teh saus tiram Disini aku juga tambahin Lada bubuk kurang lebih Sekitar setengah bungkus Atau sekitar setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Dan 1 siung bawang putih parut Semua bahan-bahannya udah masuk Sekarang tinggal diaduk aja Sampai semuanya kecampur rata Untuk detail semua bahan-bahan yang aku gunakan Nanti aku cantumin semuanya Di description box ya temen-temen Bahan isiannya disisikan dulu aja Sekarang kita bikin kulitnya Biar hasilnya transparan Disini aku pakai tepung tangmin Sebanyak 120 gram Dicampur dengan tepung tapioca Sebanyak 40 gram Tambahin garam secukupnya Kemudian aduk Sampai kecampur rata Nah untuk tepung tangminnya Bisa dibeli di online shop Atau bisa juga beli di toko bahan kue ya temen-temen Nah udah kecampur rata Sekarang tambahkan 175 gram air panas Masukin secara bertahap Sampai diaduk-aduk pakai sumpit Karena ini panas banget temen-temen Nah ini tinggal diaduk rata aja Kalau misalnya masih bergerindel kayak gini Gak apa-apa Sekarang tutup adonan Lalu cwekin selama 5 menit 5 menit kemudian Adonan udah gak terlalu panas Sekarang tambahin dulu 1 sendok makan minyak sayur Aduk lagi sampai kecampur rata Lalu ulen pakai tangan Sampai teksturnya menggumpal Dan juga kalis Setelah diulen beberapa menit Teksturnya jadi seperti ini Sekarang tutup lagi Kemudian diamkan Selama 20 menit Nah 20 menit kemudian Potong-potong adonan Aku potong jadi 2 bagian dulu Nah yang sebagian aku simpan Ke mangkok yang tadi Dan yang sebagian aku gulung memanjang Kemudian dipotong kecil-kecil Untuk tekstur adonan kulit ini Kalis banget Jadi gak lengket sama sekali Nah kalau udah digilas memanjang Kayak gini Tinggal dipotong kecil-kecil aja Nah ini udah Kemudian simpan di wadah tertutup Aku masukin ke mangkok yang tadi Sisakan 1 potong Kemudian gilas tipis Dibuletin dulu ya Biar lebih mudah Dan untuk menggilasnya Disini aku pakai Pemotong adonan Biar kalis Olesi dulu sedikit minyak goreng Terus tekan Dan puter Seperti ini Jadi nanti hasilnya tipis Teman-teman juga bisa pakai Rolling pin Kalau misalnya pakai cara ini Agak kesusahan Nah hasilnya seperti ini ya Hasilnya tetap tipis Bulat juga Nah lakukan cara yang sama Sampai selesai Ambil 1 potong adonan Bulatkan dulu Kemudian tekan pakai pemotong adonan Yang udah dioleh sedikit minyak goreng Puter Dan seperti ini hasilnya Ini gak lengket sama sekali ya Karena tadi pemotong adonannya Udah diolesi sedikit minyak goreng Ini tinggal dikasih isian aja Tambahkan isian Kurang lebih 1 sendok makan Kemudian tinggal dilipat aja Cara lipatnya seperti ini Atau bisa juga dilipat Sesuai selera teman-teman Kulitnya gak perlu diolesi Pakai sedikit air ya teman-teman Karena ini udah nempel banget Dan hasilnya seperti ini Lakukan cara yang sama Sampai selesai Ambil 1 lembar kulit Tambahkan isian Kurang lebih 1 sendok makan Lipat Kemudian kunci Di bagian ujung kulitnya Seperti ini Lipat lagi Dan tekan Bagian sisi kiri kanannya Nah seperti ini Cara lipatnya ya teman-teman Untuk hasil yang seperti ini Aku selesain dulu semuanya ya teman-teman Oh iya untuk menu ini Juga bisa banget Kalau dijadikan ide jualan Dijual seribuan aja Berpicis Autolaris banget Dan semua orang suka Dengan menu ini guys Nah ini udah Dipipihin Sekarang tambahkan isian 1 sendok makan Lipat Tekan-tekan bagian ujung kulitnya Tekan sisi kanan-kirinya Dan hasilnya Sebanyak ini Cuma dari 3 butir telur ayam Biar gak lengket Kukusannya diolesi Sedikit minyak goreng Secara merata Kalau udah sekarang Susun hakau telurnya Kedalam kukusan Yang udah dipanasin Kukus selama 7 menit aja Jadi gak perlu lama-lama ya teman-teman Setelah 7 menit dikukus Hasilnya seperti ini Kulitnya transparan Cantik banget Cuma dari 3 butir telur ayam Hasilnya jadi 25 picis Yuk langsung aja kita cobain Ini tuh menarik banget Bahan-bahan yang digunakan juga simple Kulitnya transparan Isiannya jadi keliatan menarik Apalagi kalau udah dicocol Pakai sambal encer Kayak gini Beuh ini tuh enak banget Dan gak bisa berhenti makan Kalau belum habis Pokoknya kalau bikin menu ini Baru mateng aja Udah langsung habis nih guys Detail lengkap bahan Dan juga modal Kalau untuk jualan Temen-temen bisa cek deskripsi video ini Sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Maaf atas segala kekurangannya Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa